Ini ke rumah sahabatnya dan bener aja sahabatnya meninggal dunia. Disitu Dini mulai shock. Wah kayaknya bener nih. Kayaknya gue bawa sial nih. Gue bawa sial buat orang-orang terdekat gue. Wilayahnya Aki di sekitar gak jauh dari rumah Aki. Tiba-tiba meledak lampu. Mati. Ada angin, gak ada hujan, gak ada geledek, gak ada apa. Sambil si Dini tuh meringi sakit, sakit, sakit. Dengan mata yang merah. Bayang gak guys, mata merah begitu. Dini tuh tuh dinikahin. Sama jenazah perempuan yang belum nikah. Kecelakaan kereta api. Kaget dong Dini. Terus? Sama jenazah perempuan Sampu rasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Apa kabar sih Semoga dalam keadaan sehat-sehat Dan yang pasti saya doain Semoga selalu bahagia Oke seperti biasa Malam ini saya akan bercerita Sebuah kisah nyata kembali Karena memang yang ada di Youtube saya ini Semua kisah nyata Yang terjadi pada diri saya Atau kiriman dari sahabat-sahabat Fenirama ofisial Malam ini Saya akan bercerita sebuah pengantin misteri Sebelum saya lanjutkan Ayo dong Bergunakan tangan kalian Untuk subscribe Untuk share Untuk komen Di video-video sebelumnya Dan di video-video yang sekarang ini Akan saya tampilkan Langsung aja ya Biar gak lama-lama kita mulai Gimana sih Gimana sih kisahnya Kok bisa Pengantin misteri Yang saya angkat Pada malam ini Kisah ini diambil Dari sebuah Kiriman Sahabat Fenirama ofisial Yang berada di Bekasi Terima kasih Untuk Deni Yang sudah mengirim Mengirimkan Kisah nyatanya Kisah masa selamnya Kepada saya Yang Katanya dia Siapa tahu Bisa dibagikan Hal positifnya Dan untuk hal negatifnya Ya bisa Dihindarkan Oke langsung aja Untuk cerita Malam ini Kalau bisa Dengernya Yang kali ini Ditemenin Karena benar-benar Serem Ketika saya Baca Kiriman Dari sahabat kita Yang bernama Deni Oke Deni itu Berusia 25 tahun Ya Untuk Laki-laki Itu masih sangatlah Muda Dengan usia 25 tahun Dia sudah Mengalami Hal yang Sangat Men-shockkan Dirinya Begini Citanya Deni Bekerja Di salah satu Perusahaan swasta Di daerah Pulau Gadung Biasa Dia bekerja Menggunakan Kendaraan Kesayangannya Yaitu Motor Dan kebetulan Dia memang Anak motor Ceritanya Motor-motor Yang gede Seperti itu Sehingga cerita Deni punya pacar Punya pacar Dan Yang memang Pacarnya itu adalah Pilihan dia sendiri Bukan dijodohkan Dari Teman-temannya Atau bagaimana Enggak Karena memang Dia bertemu Di suatu Daerah Gak jauh Dari lokasi Kerjanya Karena memang Pacarnya itu Juga Juga Bekerja Di daerah Dekat lokasi Deni Bekerja Oke Kita Sebut saja Pacarnya ini Bernama Rika Ya Deni Deni berpacaran Dengan Rika Dan seperti Ya selainnya Orang pacaran gitu Karena memang Satu arah Perginya Bareng Karena Dari rumah Deni Deni menjemput Dulu ke rumah Rika Dan pulangnya Pun begitu Selalu bareng Hampir Dia lewati Hari demi hari Itu selalu Bersama Dalam Perjalanan Percintaannya Ya Setahun Dua tahun Menurut Deni Percintanya itu Ya indah Tapi Menjelang Tiga tahun Mulai Terjadi Godaan Cobaan Yang dimana Si Perempuan ini Tergoda Oleh Laki-laki lain Tapi Deni sendiri Masih Stay Setia Nah Jadi Singkat cerita Si Deni ini Kan Gak masuk kantor Sakit Terus Pacarnya otomatis Pergi sendiri Dan pulang Sendiri Namanya Laki-laki Kan Udah Pacaran Udah Lama Tetep Ada Rasa Was-was Wah Dikasian Pulang Sendiri Cewek Sedangkan Dari kantornya Yang Deni Tau Itu Ke rumahnya Itu Jauh Akhirnya Deni Ngerasa Wah Badan Badan Saya Udah Enakan Karena Memang Seharian Itu Deni Istirahatkan Padanya Udah Enakan Akhirnya Dia Memutuskan Untuk Main Ke rumah Pacarnya Tersebut Ceritanya Membuat Surprise Ya Ternyata Yang Deni Dapetin Adalah Sampai Di Rumah Pacarnya Tersebut Pacarnya Sedang Ada Tamu Yang Dimana Tamu Disitu Adalah Laki-laki Deni Kaget Lalu Terjadilah Pertengkaran Kecil Karena Deni Ngerasa Itu Daerahnya Bukan Wilayahnya Dia Dia Pun Nggak Mau Bikin Keributan Yang Terlalu Jauh Akhirnya Pertengkaran Kecil Itu Diselesaikan Langsung Di lokasi Tersebut Dan Dinyatakan Putus Mereka Putus Dini Dan Pacarnya Si Cewek Ini Nggak Terima Itu Kan Akhirnya Dia berusaha Untuk Memberikan Penjelasan Ke Dini Dikejarlah Dini Tapi Yang namanya Laki-laki Udah Megang Motor Sedangkan Si Ceweknya Ini Mau Apa Mau Ngejar Dini pun Naik motor Harus Prepare Dong Ganti Baju Ganti Celana Istilahnya Seperti Itu Nggak Dini Nggak Kayak Dini Yang udah Siap Di motor Di atas motor Tinggal Akhirnya Sikat cerita Si Denny ini Pergi Dari rumah Cewek itu Ninggalin Cewek itu Dan sudah Menyatakan Putus Si cewek ini Ngejar Denny Tapi Tidak Kejar Kejar Karena Memang Denny Udah Terlalu Jauh Dari Lokasi Rumah Tersebut Pada Esokannya Hari Kerja Seperti Biasa Harusnya Jemput Perempuan Itu Jemput Pacarnya Itu Nganterin Kantor Atau Mulangin Ke Rumahnya Itu Udah Nggak Pernah Terjadi Lagi Karena Mereka Udah Putus Nah Ternyata Ketika Denny pulang Kantor Itu Diceget Sama Ceweknya Ceweknya Berusaha Menjelaskan Dan Tidak Mau Putus Dengan Denny Karena Denny Itu Adalah Laki Laki Yang Menurut Pacarnya Itu Laki Laki Baik Istilahnya Penyayang Banyak Bantu Perempuannya Juga Pokoknya The best Untuk Jadi Seorang Pasangan Otomatis Si Cewek Ini Kehilangan Banget Kehilangan Banget Dan Tidak Mau Putus Sama Dini Dini Dicugat Apa Segala Macem Setiap Pulang Kantor Ditungguin Dikejar Naik Motor Jadi Mereka Kayak Rally Berdua Naik Motor Pokoknya Tiap Hari Mengalami Fenomena Seperti Itu Akhir Sampai Ketika Dini Ngamuk Karena Udah Ngerasa Udah Udah Nggak Comfort Udah Nggak Nyaman Akhirnya Ngamuk Memberikan Kepastian Udah Udah Kalau memang Kita Bukan Yang Terbaik Untuk Melanjutkan Udah Putus Aja Gitu Kan Kata Dini Tapi Tetep Nih Si Cewek Nggak Mau Nggak Mau Gitu Kan Pokoknya Intinya Dia Pengen Tetep Melanjutkan Hubungan Ini Gitu Cuman Gimana Dini Udah Ngeserah Sekali Ya Tidak Pokoknya Nggak Ada Kata Maaf Buat Si Pacarnya Ini Nah Akhirnya Dini Memutuskan Untuk Pindah Bukan Pindah Rumah Rumahnya Tetap Di Bekasi Akhirnya Si Dini Coba Untuk Tinggal Bukan Di Bekasinya Lagi Tapi Hijrah Ke Jakarta Nah Di Jakarta Ini Dini Tinggal Di suatu Tempat Bersama Temannya Ya Kan Agar Menghindar Dari Kejaran Si perempuan Ini Karena Perempuan Ini Udah Nggak Ada Tau Malu Kadang Datang Ke Kantor Cegat Di Depan Apa Namanya Depan Gedung Gitu Ya Ataupun Di Lobby Kantor Pokoknya Udah Nggak Tau Malu Kadang Tiba Tiba Nongol Di Rumahnya Denny Nunggu Di Depan Rumahnya Denny Selalu Aja Kayak Gitu Gitu Kan Buat Orang Rumah Denny Malah Nggak Nyaman Dengan Kada Gitu Kan Malu Ya guys Sama Tetangga Gitu Kan Ini Kok Kayak Denny Punya Salah Dan Dosa Apa Dikejar Kejar Perempuan Ini Gitu Karena Pada Kenyataannya Perempuan Hamil Juga Enggak Justru Dimana Denny Disakitin Gitu Nah Oke Akhirnya Disini kan Denny Tadi Udah Pindahkan Ke Jakarta Rumah Temennya Gitu Karena Untuk Menghindar Si Perempuan Ini Gitu Disinilah Mulai Kisahnya Keseraman Keseraman Yang Denny Alamin Hal Hal Yang Tidak Wajar Yang Denny Alamin Karena Si Perempuan Ini Ngerasak Dia Udah Gak Bisa Ketemu Denny Lagi Gitu Pakai Telepon Juga Gak Bisa Dihubungin Udah Pokoknya Bener Bener Total Dia Kehilangan Denny Gitu Makin Si Perempuan Ini Makin Depres Ya Masih Depres Makin Gue Belum Siap Nih Gilangan Denny Akhirnya Si Perempuan Ini Ngambil Keputusan Untuk Gunagunai Denny Bener Aja Nih Teman Teman Setiap Denny Mau Berangkat Kerja Setiap Udah Mau Dekat Kantornya Dan Itu Setiap Hari Rabu Denny Selalu Kecelakaan Seminggu Sekali Entah Yang Dia Patah Tangan Entah Dia Patah Kaki Entah Yang Dia Lengannya Gitu Pokoknya Intinya Cacat Terus Dia Pikir Ini Sebuah Kecelakaan Biasa Aja Orang Tuanya Juga Pikir Ini Kecelakaan Biasa Aja Mungkin Karena Lagi Broken Heart Gak Fokus Jadi Hilang Kendali Terus Motornya Jatuh Kecelakaan Pikirannya Seperti Itu Tapi Kok Seminggu Sekali Dan Selalu Pada Hari Yang Sama Dan Selalu Menjelang Berangkat Kantor Dan Yang Lebih Seremnya Lagi Di Suatu Titik Yang Sama Selalu Seperti Itu Nah Suatu Kejadian Yang Paling Parah Itu Adalah Ketika Denny Bertabrakan Dengan Truk Dan Dia Udah Masuk Kolong Tapi Alhamdulillah Selamat Dia Paling Patah Patah Tulang Aja Gak Sampai Hal Yang Paling Menyeramkan Gitu Cuman Disini Sudah Dititik Gak Kuat Lagi Karena Seminggu Sekali Kecelakaannya Yang Ini Belum Beres Yang Ini Seperti Seperti Itulah Gitu Kan Akhirnya Disini Denny Memutuskan Untuk Berhenti Kerja Karena Dia Mau Fokus Dengan Pengobatannya Karena Kecelakaannya Yang Terakhir Itu Menurut Denny Cukup Parah Udah Bukan Keseleok Lagi Gitu Kan Nah Akhirnya Denny Memutuskan Berhenti Kerja Tetap Tinggal Di Jakarta Bukan Di rumah Orang Tuanya Di rumah Temennya Intinya Di rumah Sahabatnya Yang Udah Sama Dia Udah Kental Banget Udah Bersahabat Lama Dan Kebetulan Temennya Ini Tinggal Sendiri Dia Temennya Menawarkan Lu tinggal Lagi Gue Kebetulan Gue Tinggal Sendiri Jadi Enak Gue Ada Temen Udah Akhirnya Diterima Ya udah deh Gue tinggal Sama Oh Hitung-hitung Ngindar Si pacarnya Itu Eh Mantannya Itu Nah Akhirnya Ini Dasyat Banget Gak Lama Denny keluar Dari perusahaan Tersebut Perusahaan Tersebut Bangkrut Ya Karena Banyak Sekali Kejadian-kejadian Disitu Banyak Sekali Kecelakaan Disitu Entah Apa Entah Apa Yang Terjadi Dan Seperti Banyaknya Energi Negatif Di Daerah Lingkungan Kantornya Itu Ya Allah Walam Akhirnya Kata Dini Perusahaan Tersebut Bangkrut Ditutuplah Perusahaan Tersebut Nah Udah kan Berarti Dini udah gak Bekerja Dan Dini memang Mau fokus Dengan Kesembuhan Dirinya Gitu Nah Suatu ketika Gitu Kan Diketika Di Mana Di rumah Temannya Itu Dini berpikir Berpikir bahwa Dia gak bisa nih hidupnya Kayak gini Terus Dia harus Keluar Dari Rumah ini Dan coba untuk mencari Pekerjaan lagi Karena Dini pikir Dia udah Enak kan nih Badannya udah Udah sembuh Gitu kan Nah Akhirnya Dini memutuskan Untuk Bekerja lagi Tapi Dengan pekerjaan Yang Jauh berbeda Dengan pekerjaan Yang lama Nah Disini Dini Bekerja Di suatu Apa ya Seperti Bengkel Tapi bengkel Ternama Gitu kan Dia bekerja Disitu Karena memang Kebetulan Dia juga Mengerti Otomotif Jadi Dia bekerja Disitu Nah Pas dia Bekerja Ternyata Yang Namanya Kesialan Dia itu Nggak berhenti Sampai disini Gitu ya Yang Terjadi Di kantornya Yang baru ini Malah lebih Dasyat Kenapa Saya bilang Lebih dasyat Gitu kan Bukan Hanya tertimpa Kepada Dini aja Tapi Kepada Orang-orang Atau teman-teman Yang bekerja Disitu Seperti Contohnya Bila mana Ada orang Yang deket Sama Dini Gitu ya Pasti Pasti aja Entah itu Perempuan Atau Laki Selalu Aja Celaka Mau Celakanya Ketabrak Mau Celakanya Karena Tabrakan Gitu ya Mau Ada aja Pokoknya Dan itu Selalu Celakanya Selalu Parah Selalu Sampai Ngeluarin Darah Intinya Seperti itu Sehingga Akhirnya Denny kan Ngerasa Kok Apa Gara-gara Gue Kok Orang Orang Yang Deket Sama Gue Selalu Aja Seperti Itu Kayak Kayak Gue Kata Dini Kayak Gue Kayak Bawa Sial Buat Orang Kok Setiap Gue Deket Setiap Orang Sayang Sama Sama Gue Selalu Aja Endingnya Mengenaskan Nah Yang Terakhir Itu Adalah Temannya Temannya Di Di Bengkel Tersebut Memang Temannya Itu Baik Karena Tau Denny Lagi Masa Proses Penyembuhan Walaupun Udah 85% Namanya Sejalan Pulangnya Kadang-kadang Denny Suka Naik Motornya Dia Nah Yang Paling Parah Ini Dia Meninggal Temannya Meninggal Temannya Yang Biasa Baik Sama Dia Di kantor Yang Montir Ini Yang Pertama Kali Ngajarin Denny Di Montir Ini Pokoknya Intinya The best Yang Pertama Kali Pokoknya Menyambut Denny Dengan Baik Namanya Pegawai Baru Ternyata Justru Ini Yang Paling Parah Denny Kehilangan Dia Temannya Meninggal Dunia Nah Meninggal Nya Itu Adalah Tertabrak Apa Kayak Kontainer Seperti Itu Sehingga Meninggal Dalam Keadaan Motor Dan Itu Yang Buat Lebih Denny Tertekan Adalah Ketika Habis Antar Pulang Denny Kerumah Ceritanya Temannya Dari Kantor Dari Bengkel Bareng Bareng Pulang Diantri Pulang Ke Rumah Kebetulan Teman Yang Di Bengkel Montir Ini Juga Mampir Suruh Denny Sudah Lo Mampir Dulu Aja Disini Istilahnya Belum Malam Juga Masih Bisa Kita Ngopi Ngopi Ngobrol Atau Gimana Namanya Laki Laki Oh Yaudah Dih Dia Berang Gitu Gue Mampir Dulu Kita Ngopi Dulu Ngobrol Pulang Dari Ngantrin Denny Itulah Terjadinya Kecelakaan Sampai Temannya Itu Yang Paling Baik Meninggal Dunia Kebayang Baru Ketemu Berapa Jam Terus Tiba Tiba Dengar Kabar Bahwa Si Ini Meninggal Dunia Ya Tentunya Kan Dini Pikir Wah Ini Bercandaan Konyol Cuman Pas Dia Telepon 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 Memang Gak Aktif Gak Aktif Gak Gak Ada Gak Ada Balasan Ketika Dia Mengirimkan Pesan Wah Makin Ini Kayaknya Jangan Bener Akhirnya Dini Coba Untuk Ngubungi Teman Teman Lain Dan Ternyata Teman Teman Lain Yaudah Den Terus Kalo Lo gak Percaya Kita Ke rumahnya Aja Biar Lo lihat Sendiri Jenazahnya Yaudah Dini Mau Ini Ke rumah Sahabatnya Dan Bener Sahabatnya Meninggal Dunia Disitu Dini Mulai Shock Wah Kayaknya Bener Kayaknya Gue Bawa Sial Gue Bawa Sial Buat Orang Orang Terdekat Gue Bawa Sial Buat Orang Orang Yang Gue Sayangin Sampai Akhirnya Dia Berfikir Dia gak Dekat Sama Siapapun Karena Dia Tau Ketika Dia Dekat Dia Bawa Sial Orang Tersebut Atau Dia Celaka Itu Pilihannya Nah Suatu Ketika Depresi Dini Itu Makin Parah Makin Karena Gak Ada Solusi Kan Namanya Dia Anak Muda Dia Tidak Paham Hal Hal Seperti Itu Dianggap Ini Buah Sebuah Kenormalan Aja Gitu Loh Dia Gak Bisa Berkonsultasi Atau Bagaimana Dia Gak Bisa Gitu Kan Dia Hanya Bisa Bengong 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 Aja Seperti Itu Akhirnya Membuat Disinilah Depresi Dini Yang Terendah Dia Mau Bunuh Diri Dia Udah Nyiapin Yang Namanya Apa Si Minuman Apa Namanya Kayak Bygone Zaman Dulu Kala Itu Dia Udah Menenggak Gini Gitu Kan Temennya Ngeliat Nih Temennya Di dalam Di dalam Rumah Itu Ngeliat Pas Adzan Ingat Pas Allah 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 Bukannya Sholat Bukannya Wudhu Malah Dia pegang Bygone Terus Dia Mau Minum Posisinya Udah Disini Udah Udah Di bibir Temen Yang Ngeliat Langsung Di Lu Ngapain Nangis Denny Denny Kau Udah Nggak Kuat Hidup Kayak Gini Apa Yang Gue Lakuin Kok Salah Terus Dan Celaka Terus Sekarang Temen-temen Gue Pokoknya Deket Sama Gue Juga Kayak Gini Gitu Kan Terus Bukan Bukan Salah Loh Kata Temen Mungkin Udah Ajalnya Udah Takdir Ya Memang Prosesnya Harus Seperti Ini Tapi Bukan Salah Enggak Kata Denny Gue Udah Gak Berguna Lagi Di Dunia Ini Gue Cuman Bisa Bikin Sial Orang Orang Sekeliling Gue Dan Apapun Yang Gue Lakukin Pasti Gue Celaka Gue Lebih Bebek Menghati Aja Enggak Gitu Caranya Coba Kita Cari Solusi Terus Kemana Gue Gak Ngerti Apa Soal Ini Gue Gak Mungkin Ngaduk Orang Tua Gue Gue Gak Mungkin Cerita Ke Keluarga Gue Intinya Dia Gak Mungkin Menceritakan Kelukesannya Ini Ke Ibu Bapak Atau Ke Keluarganya Gak Mungkin Karena Dia Takutnya Malah Nambah Beban Akhirnya Kata Temen Ini Yang Satu Kamar Sama Dia Dibilang Den Aki Gue Mereka Aki Aki Gue Orang Bisa Terserah Lo Mau Percaya Atau Enggak Cuma Namanya Kita Manusia Kita Coba Terserah Lo Tapi Lo Jangan Gini Lagi Gue Mau Bantu Lo Gue Dari Kemarin Pengen Ngomong Cuman Gue Takut Lo Tidak Mau Lo Tidak Gak Sejalan Sama Gue Nanti Lo Mau Tambah Depresi Tapi Kalau Lo Coba Untuk Mencari Solusi Ke Gue Oke Nih Gue Hanterin Kebetulan Aki Gue Ini Memang Dia Bisa Siapa Tau Bisa Bantu Oke Akhirnya Dia Memutuskan Mereka Berdua Ini Untuk Berkunjung Ke rumah Aki Tersebut Ya Ingat Banget Katanya Ini Pada Hari Itu Hari Sabtu Ya Karena Apa Mereka Memang Juga Ngambil Libur Denny Coba Untuk Cuti Hari Sabtu Dan Temannya Memang Kalau Hari Sabtu Libur Nah Yaudah Akhirnya Denny Ikutin Jadwal Temannya Bahwa Denny Hari Sabtu Pergi Ke Aki Tersebut Sampai Disana Sampai Disana Datang Dia Datang Duduklah Di rumah Aki Tersebut Assalamualaikum Waalaikumsalam Cium tangan Seperti itu Namanya Orang tua Adap etika Akhirnya Kata Aki Duduk aja Silahkan Akinya Memang Dengan Kata Dini Profilnya Bukan Seperti Dukun Tidak Bukan Seperti Orang-orang Yang Wuu Gitu Enggak Dia Bener-bener Profil aja Maksudnya Sederhana Bersahaja Tidak Menampakkan Bahwa Kepintarannya Itu Tapi Kelihatan Sekali Bahwa Orang tersebut Bersahaja Gimana Bagus Akhirnya Sampai Sana Terus Si Aki Langsung Ngomong Gini Ke Cucunya Langsung Ngomong Gini Temen Kamu Ngapain Kayak Gini Gitu Gitu Itu Kenapa Kik Gitu Kan Ya Allah Masih Aja Ada yang Kayak Begini Gitu Nah Udah Kenapa Ya Kik Udah Ngapapa Udah Ngobrol Aja Denny Dia Ngobrol Aja Biasa Kayak Ngobrol Kayak Temennya Ngobrol Tapi Aki Sambil Ngerokok Sambil Dengerin Denny Pokoknya Intinya Curahan Hati Denny Didengerin Bagaimana Dia Dari Awal Dia Ketelaka Mulu Ketelakaan Mulu Sampai endingnya Temennya Yang baik sama Dia Meninggal Dunia Gitu Kan Jadi Terus Tadi Dia juga Berminum Apa namanya Baigon Akhirnya Aki Aki Belang Gini Udah Denny Denny Disini Duduk Dulu Mau tiduran Juga Boleh Santai Aja Ketelaki Aki Mau Ke belakang Dulu Ke air Dulu Mau Wudu Mau Sholat Akhirnya Si Aki Ke belakang Bahasanya Kan Mau ke air Dulu Dia Wudu Udah Wudu Dia Sholat Sholat Denny Denny Bilang Itu Pakai Imamah Sebentar Guys Saya minum Dia Pakai Imamah Ki Aki Tuh Denny Tiduran Aja Tiduran Tidur Aja Den Gak Apa Ya Udah Sholat Akhirnya Sholat Terus Jikir Tuh Apa Entah Apa Yang Dibacanya Denny Gak Tahu Nah Sampai Udah Si Aki Keluar Dari Ruangan Sholat Itu Keluar Sambil Bawa Air Nih Guys Denny Minum Gitu Kan Diminumin Lah Si Aki Duduk Aja Udah Kasih Minum Ke Denny Aki Duduk Aja Duduk Silah Ambil Ngerokok Tiba 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 Yang Terjadi Adalah Pas Denny Minum Matanya Denny Merah Semua Dua Duanya Dan Melotot Semelotot Melototnya Tuh Mata Udah Kayak Merah Darah Begitu Denny Meringis Belang Sakit 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 Ketika Denny Meringis Dengan Teriakan Sakit Sakit Lampu Di rumah Aki Di halaman Dimana Di sekitar Karena Aki Kan rumahnya Itu Ya Ada usahanya Karena Aki Memang punya usaha Juga Wilayahnya Aki Di sekitar Gak jauh Dari rumah Aki Tiba-tiba Meledak Lampu Mati Gak Angin Gak ada Hujan Gak ada Gledek Gak ada Apa Sambil Si Denny Tumbering Sakit 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 Dengan Mata Yang Merah Bayang Gak Guys Mata Merah Begitu Udah Kan Si Aki Duduk Aki Ngomong Nih Si Temen Denny Kan Cerita Mau Ngapain Kamu Disini Bukan Tempatnya Mau Ngapain Dijadikan Babu Begitu Bahasanya Mau Ngapain Dini Dini Bukan Punya Kamu Dia Punya Allah Subhanallah Jangan Kayak Gitu Aki Aki Gak Suka Gitu Kata Si Aki Udah Aja Teraki Doain Kamu Pergi Gitu Nanti Aki Doain Bukan Begini Kalian Beda Alam Gitu Kalian Beda Dunia Udah Pergi Aja Teraki Doain Pas Ketika Aki Ngomong Kayak Gitu Lampunya Lampung Nyala Nih Nah Si Temennya Itu Ngeliat Matanya Denny Udah Nga Merah Lagi Tadinya Kan Kornea Nih Pingkir Merah Sakit Mata Terus Akhirnya Denny Gitu Kenapa ya Gitu Gini Denny Denny itu Dinikahin Sama Jenazah Perempuan Yang belum Nikah Kecelakaan Kereta Api Kaget Dong Terus Atau Gimana Yang Satu Dia Ngerasa Pasangannya Itu Masih Di Bumi Ini diajak Terus Biar Sama-sama Sama Dia Jadi Ini Perempuan Yang Dinikahin Sama Denny Itu Udah Udah Mait Nah Itu Dipilih Jadi Mait Wanita Yang Belum Pernah Nikah Ya Yang Saat Itu Kecelakaannya Itu Tidak Wajar Jadi Yang Dipilih Kategorinya Seperti Itu Nah Itu Ada Di Bekasi Si Aki Ngomong Gini Denny Coba Cek Ada Nggak Wabra Minggu Yang Lalu Ada Wanita Yang Ketabrak Kereta Api Sampai Aki Ngomong Gitu Coba Dicek Berita Di Daerah Bekasi Ada Nggak Kalau Ada Wanitanya Itu Yang Dinikahin Sama Denny Gitu Kan Kata Si Abah Dicek Coba Dicek Diberita Segala Macem Bener Aja Ada Seorang Wanita Yang Mau Ninggal Karena Tertabrak Kereta Api Dan Wanita Itu Masih Sangat Muda Belum Menikah Kalau Nggak Dari Usianya Dan Denny Itu Dinikahin Siapa Yang Nikahin Itu Pertanyaannya Untuk Teman-teman Di rumah Siapa Yang Melakukan Ini Dikahin Oleh Oleh Mait Ternyata Yang Melakukan Itu Adalah Mantan Pacarnya Itu Mantan Pacarnya Itu Nggak Redo Nih Denny Sama Siapa Aja Lebih Baik Kalau Lu Nggak Sama Gue Ngerti Aja Jadi Posesif Udah Gila Perempuan Nah Akhirnya Dengan Cara Apa Ya Dinikahin Dengan Perempuan Itu Dengan Mait Nah Si Mait Ini Ngerasa Si Denny Itu Suaminya Ya kan Ya Masa Suaminya Masih ada Di dunia Sedangkan Dia Begitu Nah Nah Otomatis Si Denny Dibuat Celaka Terus Sampai Akhirnya Denny Mau Bunuh Diri Itu Endingnya Dia Karena Bisa Bersama Hidup Eh Kok Hidup Guys Sudah Mati Bisa Bersama Sama Itu kan Dia tanya Kayak Romeo Julian Nah Ternyata Alhamdulillah Ya Allah Juga Belum Tidak Tidak Kendak Denny Untuk Meninggalkan Alhamdulillah Dengan caranya Diselamatkan Sampai Akhirnya Denny Ketemu Aki Atau Bagaimana Denny Apa Tolong Denny Apa Yang Harus Denny Lakuin Denny Tidak Mau Kayak Gini Karena Kalau Denny Yang Celaka Ini Patah Patah Badan Denny Denny Mungkin Harusnya Sudah Mati Karena Kendak Allah Belum Menyatakan Denny Harus Pulang Denny Akhirnya Seperti Ini Terus Yaudah Denny Sholat Tawbat Terus Sholat Deketin Diri Allah Abah Bantu Dari Sini Semampu Abah Pokoknya Intinya Jangan Sampai Denny Jauh Sama Allah Karena Denny Semakin Jauh Semakin Dia Dekat Itu Aja Konsepnya Kata Aki Nah Terus Akhirnya Yaudah Denny Pulang Kerumah Rumah Denny Bawa Air Denny Di sudut Sudut Di perkarangan Luar Atau Gimana Nah Kalau Udah Bicara Tanah Sedangkan Denny Di depan Rumah Ada Tanah Susah Udah Nyatu Tanah Disitu Jadi Siramin Air Di segala Penyuruh Ibarat Ibarat Utara Di sekeliling Rumah Denny Insyaallah Bismillah Itu Perempuan Yang itu Gimana Yang Mait Ini Si Mait Ini Berurusan Apa Gitu Namanya Dukun Dukunan Kayak Begitu Kan Tumait Kan Juga Di perintah Sama Si Dukun Di sebelah Sana Untuk Ngerjain Si Denny Jadi Ceritanya Nih Guys Nggak Sampai Disitu Nggak Selesai Disitu Terjadilah Pertikarian Pertikarian Antara Hal-hal Seperti Itu Denny Ke rumah Bilang Ke orang tuanya Disiram Latu air Di setiap sudut Penjuru Penjuru Setiap penjuru Gitu Ya kan Karena Denny Bercerita Bahwa Hal yang terjadi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Endingnya Dia sampai Meminum Apa namanya My God Kaget kan Orang tuanya Disitu Ya Allah Kok sampai Segitunya Gitu kan Akhirnya Udah nih Kan Ini nih Apa namanya Nih Disyareatin Air dari Aki itu disiram Semua disurut Udah disiram Udah Ya udah Kata orang tuanya Denny disini dulu aja Jangan di Jakarta Nanti mana Takutnya Niusain orang Disini kan Sama orang tua Denny gak usah kerja dulu Biar Kita beresin dulu ini semua Baru menantai hidup lagi Kata gitu Baik nih Orang tuanya Memahami Banget Kondisi si Denny Akhirnya Udah nih Dianterin kan temennya Ke rumahnya Nah temennya pulang lah Ketempat biasa Biasa gitu Balik Ke Jakarta Nah Tak dulu Terus saya minum dulu guys Dini balik dong Ke rumahnya kan Rumahnya tadi kan Saya bilang Di Bekasi kan Dini sekarang di Bekasi Hari-hari Dini di Bekasi Yang memang gak kerja Karena orang tuanya Karena orang tuanya juga Dilarang Untuk dibersihin semuanya dulu Istilahnya disaati segala macem Nah Ada cerita serem Denny itu punya kakak perempuan Kebetulan Kakaknya itu Lagi ngandung Atau lagi hamil Hamilnya itu Hamil muda Gak jauh Dia tinggal dari Rumahnya si kakaknya itu Hentinya tetangga-tetanggaan lah Nah Suatu malam Mereka ngumpul nih Si Denny ngumpul Sama si kakaknya yang perempuan Ceritanya mau makan bareng Di rumahnya Di rumahnya ibunya gitu kan Di rumah bapak ibunya Di rumah orang tuanya Nanti si kakak nih kok Ditunggu-tunggu nih Abis maghrib kok gak dateng-dateng Gitu kan Gak dateng-dateng Ke rumah Denny gitu Kemana ini Akhirnya Disamperin lah Sama Denny Sama ibunya Cuk-cuk-cuk Karena kan gak jauh Pas dia disamperin Dia lagi duduk sila Tuh kakaknya lagi duduk Cuman gini posisinya Duduk Kayak duduk sila gitu Nah Di Apa Di bajunya dia tuh ada Kayak bekas orang dipeluk Terus tanah semua Tanah dari mana Pertanyaannya gitu Dia malam-malam Masih di berkembun Gak mungkin kan Dan pasti dia sadar dong Kalau ada tanah Emang dia jatuh nyungsep Enggak Terus tapi dik Si kakaknya tuh kayak Gak bisa gerak gitu loh Kayak setengah pingsan Cuman masih posisinya duduk Cuman dia gak mau Kayak mau narik badannya tuh Susah Gitu Kaget kan Astagfirullahaladzim Ibunya teriakan Udah langsung digini-gini dong Kakaknya Kak bangun Kak Gitu kan Dipanggil yang disebutin namanya Gitu kan Dia masih Begitu aja Tapi ini Ini nih Kayak bekas dipeluk Di belakang gini Ada kayak bekas Tanah Kayak bekas garis yang tanah Pas di perutnya Tereakan ibunya Panggil papanya Akhirnya kebetulan Alhamdulillah Yang namanya jatuhnya Maghrib Otomatis kan Orang baru pulang masjid itu banyak Nah panggil lah Pak usut diras itu Tolongin langsung Dibacain Seketika Ternyata Si mahluk yang tadi Itu Yang diusir sama Aki Itu gak nerima tuh Kekeh nih Tetep mau Gak jauh dari Deni Kan dia gak bisa tuh Masuk ke rumahnya Karena udah kasih air si Aki kan Deni ada disitu Akhirnya apa Yang diserang orang terdekatnya Deni Yaitu kakaknya Karena di kakaknya tuh Kan gak dikasih air Ibaratnya seperti itulah Diserang lah Untungnya Untungnya tuh gak kenapa-napa Karena kakaknya udah Udah gak bisa nafas Pas ditanya Kenapa Ya tadi pas mau ke mama Bangun dari duduk gitu ya Tiba-tiba kayak gak bisa gerak aja Berat Berat seberat-beratnya Kayak di apa sih Kayak di gandul lah Seperti itu Kayak gendong Terus mau teriak Juga gak bisa Dia bilang gitu Mau teriak gak bisa Mau nangis gak bisa Apalagi mau minta tolong Ya dia cuma bisa pasrah doang Dibaca-baca gitu kan Alhamdulillahnya Masih inget nih Bacaan Gak sampai dibuat Gitu banget Cuman Dia ngeliat sosoknya Si kakaknya itu Dia bilang Ya gimana sih Sosoknya udah kayak gak utuh gitu Gak komplit Itu arah dimana-mana Seperti itu Dilihatnya seperti itu Ya kan ngeri dia Maka akhirnya ditutup gini Karena sosoknya tuh deket Kemudian nyamperin Gitu nyamperin Nah ketika sosoknya nyamperin Ibunya datang sama Denny Alhamdulillah kan Akhirnya gak jadi lah tuh Ditelepon lah si Aki Ki Kumaha teh ini Udah diganggu Diganggunya malah ganggu kakak saya Emang kakak kamu dimana Diceritain lah Bahwa kakaknya kan gak tinggal di rumah situ kan Yang ngirim kamu ini Yang gak terima Jadi dia Asih makan banyak lagi tuh Kemaluk tersebut Biar nyerang Denny lagi Karena kan dia udah gak bisa masuk ke wilayah Denny Dipagerin kan sama si Aki Akhirnya dia nyari lah tuh yang terdekat-terdekat Perempuan itu Sebenernya bukan mutlak salah si perempuan Si ghost itu gitu Cuman ya memang karena kan dia juga Menjadikan babu Kalau kata si Aki kan Oleh dukun tersebut Untuk menyerang Denny Makanya Denny dinikahin Tapi pernikahan Denny sama si perempuan itu Si setan itu emang udah dilepas sama si Aki Inti baratnya tuh Kalau bahasa manusia dicerai lah Nah si abad ya Eh abad si Aki gak nyangka Kirain mah udah clear Eh ternyata dia Guncatan senjata lagi Tapi kali ini bukan ke Denny Karena rumahnya Denny udah gak bisa Akhirnya ke kakaknya yang sedang hamil Dan itu Hal-hal kayak gitu tuh Terus Jadi ketika habis dari abad Denny emang udah gak celaka terus Cuman masih cari peluang-peluang Peluang-peluang menyakiti orang-orang yang Kali ini orang-orang deket Denny Kayak ibu, bapak, kakak Seperti itu Dan tuh perempuan mantan pacarnya Denny Datang ke rumah dia tau Cuman kali ini lucu Ketika si mantan pacar ini datang Kan udah tau nih perbuatan dia kayak begitu Gak berani masuk rumah Depan pintu aja Akhirnya mama Denny makin tau kan Oh berarti bener nih kamu Kelakuan Dia gak berani masuk rumah Maksudnya tuh Udah mau bilang aja nih Si mamanya Denny Udah mungkin memang kalian jodohnya Sampai disini aja Mama-mama tetep sayang sama kamu Ya mungkin namanya udah takdir Tuhan Udah berkata lain gitu kan Ya kalau jodoh ya gak kemana Tapi kalau tidak jodoh ya kita harus terima gitu kan Ya mau gimana lagi Mungkin udah Udah jamannya udah berakhir Kamu berdua gitu kan Gak dikasih pengertian Udah hidup normal seperti biasa aja Mamanya Denny gak asarin itu perempuan Hidup normal seperti biasa aja gitu kan Masing-masing punya cita-cita Kamu juga kan punya cita-cita gitu kan Denny juga punya cita-cita gitu kan Denny juga kan laki-laki Harus bertanggung jawab juga sama Orang tuanya gitu kan Kalau Denny kayak kesini kan kasihan gitu kan Kalau Denny kan selama ini baik sama kamu Gak pernah jahat sama kamu Akhirnya tuh si perempuan mikir kali ya Apa mikir karena di depan itu gak tau gimana Akhirnya udah si perempuan diem aja Gak ada ngomong A, B, C, D, E pulang Pulang dia Pulang udah gitu kan Nah besokannya Ini cerem nih Denny itu Emang kan Kalau bisa selama itu gak boleh keluar rumah Kalau dipanger terus Dan istilahnya Untuk rekap lah Agar gak Apa ya Fokus aja Mau nyakit tuh Fokus aja ibadah Udah Toba, serat tobat Ibadah udah kayak begitu aja Jangan Dicampur ya lah urusan dunia dulu Selama prosesnya itu Berjalan dengan baik gitu kan Nah Namanya laki Di rumah mulu gedeg Kali ya Bistibaran seperti itu Harusnya anjuran Ya si Aki Ya Dua minggu Rekap semuanya Beresin ya sebulan lah Ini belum nyampe segitu Dia udah keluar dong Dia udah gatel Dia punya kaki Dia keluar Nongkrong deh Sama temen-temen Ya kan Mantangnya si Aki dilewatin Bikin dia kan Oh gue udah sehat nih Udah gak apa-apa sih Gue dong Gue juga udah dijagain nih Kenapa gak gitu Semua ada proses Karena si Aki ini bukan ilmu hitam Yang punya putih Semua ada proses Dan mengharapkan ridha Allah juga Bagaimana si Dini juga harus Surat tobat Proses kan gitu Nah akhirnya Nah akhirnya Dia gak nurut dong Otomatis sama si Aki Ya kan Dia nongkrong lah sama temen-temennya Nongkrong Otau segala macem-segala macem gitu kan Bener aja Pas pulang dari lokasi tersebut Deni itu Kecelakaan Nah yang anehnya Kecelakaan yang kali ini nih harusnya tuh gak terlalu bahaya Kata temennya Lihat dari kondisi Badannya gak cacat Gak maksudnya gak hancur Gak apa Karena cuman hal kecil Cuman ngindarin lubang Jatuh keset gitu doang Biasa dong Kalau anak-anak motor Kayak gitu Gak sampe gublok 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 Enggak Cuman keseret Berapa doang Udah tiket banget Dan temen-temennya juga gak apa-apa Gitu Karena melanggar itu Akhirnya Dini sampe Bukan koma Sampe gak sadarkan diri Gitu Udah di segala macem-segala macem Udah kayak mati suri nih orang Udah didoain Udah di apain Udah segala macem Udah apa Dia gak hidup-hidup Dia gak bangun-bangun Dia gak sadar-sadar Gitu kan Udah akhirnya membuat Keluarganya hopeless dong Mana anak laki Gitu kan Yaudah lah Kalau emang udah jalannya Kata orang banyak Emang harus Pergi pulang Yaudah Yang penting Gak tersiksa nih Anaknya Denny cerita seperti itu Nah Yang terjadi adalah Ketika Denny tidak sadarkan diri Si Denny ini mampu nih cerita Kenapa Denny kok Bisa lama banget Ngesadar-sadar Jadi ketika Denny kecelakaan Denny tuh merasa Ada yang menarik dia Gak gitu Menarik dia gitu kan Tapi udah Nah Dalam Pingsannya Denny nih Kasadarkan diri Denny cerita nih Dia inget semua tuh Ingat Karena mungkin Memang dia masih Ada Bukan Bukan ada ya Memang penjagaan Allah Masih luar biasa Dengan Denny gitu kan Karena dia juga Minum air doanya Si Aki gitu kan Nah Ketika dia dalam keadaan Pingsan itu Dia itu dijadikan Pengantin lagi Ya kan Dipakaian-pakaian lah Dia pengantin lah Ya kayak pengantin Laki Si perempuan itu juga Gitu Disandingkan lagi lah Nah Alhamdulillah Disini Denny tuh Masih kesadar Kok gue begini Gitu Ini dimana Gue begini sih Nah Nggak ngeliat si perempuan itu Dia kayak ngerasa Emang Emang udah dituin kan Denny sama Aki kan Dari awal kan Enggak Dia minta pulang Alah Begini ceritanya Ngamuk tuh perempuan Abislah si Denny disitu Di dalam mimpi itu Abislah dipukulin Abis segala macam Disiksa Ya mungkin akhirnya Biar Denny mati Meninggal gitu kan Gimana sosok perempuan itu Nah Di dalam ketidaksadaran Denny itu Kan diceritakan Denny dinikahin mah Dinikahin Denny Cuman Denny nggak mau Akhirnya Denny di apa Denny disiksa Denny suruh minum Itu namanya Kayak darah Begitu mah Dia bilang gitu Denny lah diajakin Apa maaf ya Maksudnya diajakin Melakukan hubungan Suami istri mah Gitu Wah Pokoknya Dia nggak mau lepas Dari Denny Dia nggak mau jauh Dia nggak mau pisah Dia lebih baik Milik Nyuruh Denny mati Gitu Karena Karena dia kan Kalau untuk ke dunia Udah nggak bisa Otomatis Denny dong Harus ngalah Itulah yang terjadi Sambil nih Orang yang di dunia Intinya nih Sambil ngadepin Denny Yang pingsan itu Baca-bacaan kan Ayat kursi lah Apa aja Lebakoro lah Surat Muhammad lah Pokoknya Intinya semua Dibacain Itulah salah Untuk pengelamat Nah Akhirnya Denny menghindar Gitu kan Terbangun dia Terbangun Bila ngos-ngosan Gitu kan Dia bilang Saya tetap Saya mau dijadikan pengantin Nah Akhirnya Disini Si Denny ke Aki lagi Denny ceritain Semua kisah itu Aki bilang Anter Aki Ke Makam Perempuan itu Akhirnya Si Denny Pergi sama Aki Ke makam perempuan itu Ziaro Aki disana Duduk Berdoa Seberdoa-doanya Gitu kan Nah Ternyata nih Lucu Kan ini kan Batu Nisan ya Kan suka Batu Nisan tuh Suka ada Selasalah dikit tuh Ini namanya Tempel ya Ternyata Disitu tuh Ada keluar dikit Kayak foto Itu foto Denny dong Ada disitu Ngegede Kecil gitu Udah jalannya Kali dikasih liat ya Pas ditarik Innalillahi fotonya Denny disitu Jadi Ya mau bener-bener Kejadian Dan bener-bener Pada Gak jauh dari Denny Kerasian ini semua Ada perempuan yang kecelakaan Tabrak keret tapi Gak jauh dari Kuburan itu Dan Dia gak Ngasadar Kalo dia udah meninggal Gitu Seperti ini Jadi akhirnya Dia ngelawangung Nah akhirnya Abah berdoa disitu Abah tau Bisa jaroh lah Abah disitu Segala macem Terus Abah Bener-bener fokus disitu Gitu kan Ada sedikit muka Kemarahan Abah Gitu kan Abah merem kan Ada sedikit muka Kemarahan Abah Disitu Akhirnya Abah Ngomong Keras Kalo teh gak bisa Diatur Ya Dia bilang gitu Kamu binasa selamanya Lu ngapain Gitu kan Abah keras gitu kan Segala macem Akhirnya sepakat Si perempuan itu Mau ninggalin Gitu Nah dengan Ada syaratnya Tapi disini Aki gak mau ngikutin Karena Dia itu siapa Kata Aki Ya emang udah kodratnya Lu bukan pasangan Terus kata Aki Dia mau Dini mati Lah Dini mau Abah belum diijinin mati Berarti kan tuh Musyatan tuh harus Istilahnya tuh makhluk itu Harus berada pada makhluk langsung Dini punya siapa Bukan punya siapa Siapa Bukan punya orang tuanya Dini punya lelengah Allah Nah kalo sebuah Makhluk itu Kekah maksa Mau ngajak Dini mati Itu Allah Belum pengen Mau gimana Gitu kan Gak ada solusi Akhirnya udah Dersesuaikan sama Abah Hari itu juga Diberesin Semuanya Termasuk di airin juga tuh Rumah kakaknya tuh Yang hamil Di airin gitu kan Karena kalau Terjadi Udah bener-bener Wah Dini Kayak lahir kebalik lagi deh Sudah kan Diberesin Suruh taubat mulut Setiap hari Suruh sholat Setiap hari Suruh sholat Nah udah Alhamdulillah Dijalanin Dan Alhamdulillah Perlahan tuh udah ilang Nah si pantan pacarnya itu Ya memang Sudah punya pacar lagi Tapi kan dia agak-agak kurang ajar ya Mau ngapain gitu Cuma bikin pusing orang aja Cinta dia juga punya pacar kan Ya udah aja Masing-masing Kok rempong gitu kan Ya kalau omong udah Takdirnya udah sampai disini Mau gimana Mau demo Mau demo Mas siapa gitu Ya udah Udah takdir kenyataannya Udah kayak begini Jodohnya udah sampai sini Gitu kan Kan udah selama itu Kan udah berusaha Namanya pacaran Namanya hubungan Sebelum kejadian kemarin Pastikan udah berantem-berantem Berantemnya Gitu Kan berarti kan ada Usaha untuk Untuk memperbaiki hubungan Memperbaiki hubungan Karena abis dari bantem Baikan Berantem baikan Gitu terus Nah Akhirnya ya udah Kata Tuhan Udah cukup nih Udah selesai nih Anda dengan dia tuh Udah selesai Udah Kisah ceritanya udah selesai Gitu Waktunya udah Jodohnya udah sampai Sampai disini aja Ya udah Ada pun ada persoalan Ya memang Konsepnya harus Seperti itu Gitu loh Ya udah gitu Dewasa aja Udah Akhirin Saja Seperti itu Kalau gak ya Kamu silahkan Melawan Tuhan Karena itu Kendak Tuhan Gitu kan Udah Akhirnya Abang Ngasih Wajangan gitu Ketimah Makhluk tersebut Segala macem Disyaratan Disyaratan Ditemuin Jadi ketika Ketika diketabrak kereta api Terus Seret Jauh Tangannya Gak diketemuin Entah mungkin Nyangkut di dalam kereta api Di mesinnya Atau Makhancur Gitu kan Karena meninggal langsung Berantakan kan Tapi semua organnya Ada Cuman tangannya Nah setiap Datuk Setiap Menunjukkan Wujudnya Selalu seperti itu Dengan darah-dara Begitu Teman-teman Kan menyeramkan Seram-seram Milu Itu namanya kan Gak ada tangan Terus ada darah-darah Kan gimana Serem-seram Milu kan Ya kurang lebih Seperti itu Oke Begini dulu Sampai sini dulu Cerita malam ini Terus jangan lupa dong Pergunakan Jari kamu Untuk hal yang baik Tolong di like Subscribe Dan komen Share Sebanyak-banyaknya Biar aku terus semangat Untuk membuat Cerita-cerita Kepada Sahabat-sahabat Di rumah Oke Saya pamit Ambil aja Yang baik-baik Yang baik-baik Yang gak baik Tinggalin aja Simple Simple life Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax